Badai Laut Selatan Jilid 39 Tamat K.L. Darmo Broto menarik napas panjang Begitu jelas lahan napas panjang ini Mi bayangkan kedukaan besar sehingga Joko Wandiro menjadi terkejut dan mengangkat muka Mi Mandang Dilihatnya wajah tua itu berkerut-kerut Pandang matanya sayu dan dagunya mengeras dalam usaha menekan kedukaan hati Ada apakah, Paman? Apa yang terjadi kedatanganmu terlambat, anak mas? Belum lama ini, ketika mendapat tugas Mi Mimpin Pasukan yang diperbantukan oleh Seng Prabu untuk Mi Bantu Jenggala dan Mi Mukul Nusa Barung Anakku Joko Seto telah tewas dalam medan perang Tewas, gugur sebagai seorang senopati muda suara itu menggetar Tanda keharuan dan kedukaan hati seorang ayah yang ditinggal mati puteranya yang tunggal Futera satu-satunya yang amat disayang, diharap-harapkan menjatih seorang penyambung riwayat hidupnya yang berguna, telah mati muda Tiba-tiba terdengar isak tangis dan Ayu Chandra sudah menubruk Joko Wandiro, mi meluk dan menangis Joko Wandiro dapat mengerti perasaan gadis itu, perasaan lega dan lapang seperti yang dirasainya sendiri pula Dan ki Dharma Broto yang tak dapat menyelami isi hati gadis itu, menjatih makin terharu, juga terheran Benarkah gadis ini menjatih sedih dan menangis karena kematian Joko Seto yang dipertunangkan kepadanya? Berjumpa pun belum pernah Akan tetapi sudah menangisi kematiannya? Akan tetapi setelah mendengar bisikan-bisikan yang keluar dari mulut gadis itu, pandangannya menjatih lain dan di dalam hatinya ia mengangguk-angguk Gadis itu berkata dengan suara lirih, Kakang, Dewata telah menentukan, sekarang kau tidak bisa melarangku lagi Aku, aku selama nyatakan mau menikah dengan orang lain Aku akan melayanimu selama hidupku, Kakang, jangan paksa aku menikah dengan orang lain Ki Dharma Broto merasa jantungnya perih Bibirnya bergerak-gerak dan keluarlah ucapan lirih Anakku Joko Seto, kiranya kematianmu masih dapat membahak Iakan hati orang lain Ayu Chandra adalah seorang gadis yang memiliki dasar pribudi tinggi dan mulia Memang tak dapat disangka lagi bahwa berita kematian Joko Seto ini mendatangkan rasa lega dan lapang di dalam dagjahnya Seakan-akan berita itu telah mengusili batu besar yang tadinya selalu menekan dan menindih perasaannya Saking girangnya lah maka tadi ia menubruk dan mi meluk Joko Wandiro, lupakan keadaan sekelilingnya Akan tetapi ketika ia mendengar bisikan lirih Dharma Broto, ia dapat menangkap perintih hati yang wancur Maka ia segera melepaskan pelukannya, mi mandangi Dharma Broto dan menyembah di depan orang tua itu sambil berkata Suaranya gemetar, ampunkanlah saya, paman Dharma Broto Sudah sering kali ayah saya dahulu bercerita tentang paman dan tentang kebaikan paman Saya tidaklah sekeji itu, paman Saya tidak hendak menarik kesenangan dari penderitaan paman Saya tahu betapa hancur dan duka hati paman karena kehilangan putra paman Saya sendiri ikut beduka mendengar berita kematian, kakang Mas Joko Seto Saya, tadi lupa diri dan bergembira bukan karena kematian putramu Melainkan karena aku tidak bisa berpisah dari kakang Joko Wandiro Pengganti orang tuaku, gadis itu menangis perlahan Ki Dharma Broto memaksa senyum dan meraba kepala gadis itu Ah, anakku Bocahayu Engkau mewarisi wata ayahmu Seakan kulihat adikku Adi Broto dalam dirimu, Ayu Chandra Dia benar sekali dengan menjodohkan kau dengan puteraku Akan tetapi, Dewata Kuasa atas mati hidup manusia Dan kakakmu ini, dia seorang satria perkasa Satria utama yang memang patut sekali kau junjung tinggi Patut sekali kau cinta Akan tetapi Ayu Chandra, anak Mas Adipati ini adalah seorang jejaka dan baru saja menerima pangkat Dia akan sibuk sekali mengurus Kadipaten Agaknya akan lebih baik kalau untuk sementara engkau tinggal bersamaku, Ayu Sebagai pengganti puteraku yang gugur Biarkan anak Mas Adipati menyelesaikan tugasnya Setelah ia berumah tangga, barulah kau ikut dengannya Kurasa setelah membereskan Kadipaten Selopenangkep Anak Mas Adipati tentu akan memilih seorang wanita Untuk menjadi timangannya saya, saya takkan menikah paman Tiba-tiba Joko Wandiro berkata gagap Dan, saya rasa tidak ada salahnya kalau saya mengajak Ayu Chandra ke Kadipaten Selopenangkep Sebagai kakak kandungnya, saya adalah walinya Saya pengganti ayah bundanya Kakak kandung Kidarmobroto bertanya, suaranya meragu Joko Wandiro mengira bahwa kakek ini belum tahu akan duduknya persoalan Maka ia lalu berkata, paman Darmobroto, agaknya paman belum tahu Ketika ibu saya menikah dengan paman Adibroto, ibu telah mempunyai anak saya Oleh karena itu, saya dan Ayu Chandra adalah saudara sekandung, seibu berlainan ayah Ibu kami telah tiada, juga ayah kami kedua-duanya sudah tiada Kami berdua adalah anak-anak lule, yatim piatu Maka kalau bukan saya yang menjadi pengganti orang tuanya Siapalah Iki Darmobroto tersenyum dan mengangguk-angguk Kemudian dengan suara halusia berkata Sesungguhnya tepat sekali ucapan anak Mas Adipati Akan tetapi, melihat Ayu Chandra, saya merasa seakan-akan berjumpa dengan saudara saya tercinta Adibroto Biarpun Ayu Chandra gagal menjadi anak mantu saya, namun dia ini masih keponakan saya Ayahnya adalah sahabat baik dan juga saudara seperguruan saya Maka, harap kalian suka menaruh kasihan kepada saya orang tua Saya masih kangen, ingin bercakap-cakap dengan Ayu Chandra Biarkan dia menemani saya untuk beberapa hari Anak Mas, sementara anak Mas Adipati mengurus dan mempersiapkan keberangkatan ke Selopnangkep Sebelum berangkat, saya rasa banyak hal harus dibicarakan lebih dahulu dengan Kipatih Suroyudo Tentang peraturan dan sebagainya mengenai tugas-tugas anak Mas Setelah semua selesai dan hendak berangkat, barulah anak Mas datang menjemput Ayu Chandra di pondok saya ini Tentu saja kalau anak Mas dan Nini Ayu Chandra menyetujui, tak enak hati Ayu Chandra mendengar permintaan ini Orang tua ini amat baik, bekas calon ayah mertuanya, juga sahabat baik serta saudara seperguruan ayahnya Maka ia lalu memberi isyarat, mengangguk kepada Joko Wandiro Pemuda itu merasa lega Memang ia pun merasa kebenaran omongan kakek itu Ia harus mempersiapkan segalanya dengan Kipatih Suroyudo Maka berpamitlah Joko Wandiro dengan hati lapang Ia percaya penuh bahwa di tangan Kidarmobroto, Ayu Chandra akan berada dalam keadaan aman sentausa Ia segera menghadap Kipatih Suroyudo untuk menerima segala petunjuk dan mempersiapkan segalanya sebelum ia berangkat membawa pasukannya ke Selopnangkep Dilubuk hatinya, ia merasa terharu sekali karena ia akan melanjutkan jabaran kakeknya yang belum sempat dipegang ayahnya Ia akan menjatia dipati, menjadi yang dipertuhan dan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab, berwenang, berhak dan berkewajiban di Selopnangkep, di rumah di mana ia dahulu dilahirkan Ia akan kembali ke tempat asalnya, tempat di mana seharusnya ia berada Persiapan itu makan waktu sampai tiga hari Pada hari ketiga, Joko Wandiro sudah berubah dari seorang pemuda yang berpakaian sederhana dan berjalan kaki menjadi seorang adipati muda yang berpakaian indah dan menunggang seekor kuda putih sehingga wajahnya menjadi makin tampan dan gagah Pagi hari itu pasukannya sudah siap Pasukan terdiri dari prajurit-prajurit pilihan, muda-muda dan gagah perkasa Setelah bermohon diri dan mendapat restu dari Seng Prabu sendiri, Joko Wandiro yang kini menjadi adipati tejo laksonomi mimpin pasukannya menuju ke pondoki Dharma Broto Ia bergegas mengeperak kudanya mendahului pasukan dan meimesan agar pasukan siap menantinya di alun-alun karena ia hendak singgah di pondoki Dharma Broto untuk menjemput Ayu Chandra Hagia berdebar keras Apa yang akan dikatakan Ayu Chandra melihat ia kini telah berubah menjadi seorang adipati muda ini Adiknya tentu akan girang dan bangga dan ia sudah mereka-reka bagaimana adiknya itu harus berpakaian sebagai seorang putri bangsawan, adik seorang adipati yang terkasih Pondoki Dharma Broto sunyi Seorang pelayan menyambutnya dengan sembah Joko Wandiro tidak sabar lagi Dimanakah paman Dharma Broto? Dan dimana pula diajeng Ayu Chandra pelayan itu sambil menyembah berkata Hamba telah dipesan oleh Gusti Putri bahwa apabila paduka datang berkunjung Paduka dipersilahkan terus saja masuk ke taman sari menjumpai beliau Sambil berkata demikian, pelayan wanita ini dengan ibu jarinya menunjuk ke pintu samping yang menuju ke taman bunga Joko Wandiro hampir tak dapat menahan ketawanya Benar-benar canggung dan aneh rasanya disambut oleh seorang pelayan dengan sikap menghormat Dan apapula sikap kekanak-kanakan dan aneh dari Ayu Chandra ini? Mengapa tidak langsung menyambutnya dan dimana pula kidar mo Broto? Akan tetapi karena ingin cepat-cepat bertemu dengan Ayu Chandra Maka ia segera memasuki pintu kecil itu dan berjalan memasuki taman bunga yang amat indah Dari jauh ia sudah melihat Ayu Chandra Tentu Ayu Chandra yang duduk membelakanginya Menghadapi sebuah kola em ikan itu Di antara kembang-kembang mawar yang semerba harum Memang pakaiannya amat indah, serba baru dan pakaian seorang putri bangsawan Akan tetapi rambut terurai yang hitam itu, bentuk tubuh itu Di dunia ini takkan ada gadis lain dengan rambut dan bentuk tubuh seperti itu Kecuali Ayu Chandra, adiknya yang terkasih Sejenak ia menahan napas, matanya menatap gadis itu Seperti orang mengagumi matahari muncul di pagi hari Seringkali dilihat akan tetapi tak pernah berhenti mengaguminya Kemudian ia berlari maju dan berteriak Memanggil Ayu Chandra gadis itu terkejut Bangkit berdiri dan memutar tubuhnya Joko Wandiro sudah lari mendekat Mereka berdiri, berhadapan, saling pandang seakan-akan baru bertemu setelah berpisah berbulan-bulan Padahal baru tiga hari mereka saling berpisah Bukan saling melihat pakaian mereka yang indah-indah, sama sekali bukan Pakaian indah itu bagi mereka tidak ada artinya, dan orangnya lah yang penting Pandang mati mereka bertaut, akhirnya, aneh sekali Ayu Chandra menundukkan matanya dan kedua pipinya kemerahan Kakang, mas, adik pati Tanda petik Gadis Tete Umi buka mulut, suaranya gemetar, mukanya menunduk Joko Wandiro coba mengusir suasana lucu dan aneh itu dengan ketawanya Hahaha, ayu Chandra, apa-apaan ini? Aku masih tetap kakang Joko, kakakmu yang nakal, kakakmu yang terkasih Mengapa mesti mengubah kebiasaan? Bagi orang lain aku adalah kanjeng Adipati, akan tetapi bagimu tetap kakang Joko Wandiro kawanak nakal Mana paman Dharma Broto Joko Wandiro mi lompat dan mi megang tangan yang halus dan aneh sekali Tangan yang biasanya hangat dan jari-jari tangan yang biasanya mencengkeram jari-jarinya itu kini menggigil dingin Muka itu masih belum terangkat, bahkan kini Ayu Chandra menarik tangannya yang terpegang Joko Wandiro Ayah, ayah, masih bersama di kakang mas Adipati aku, aku Silahkan duduk, eh, eh, bocah nakal Hentikan kelakarmu Apa artinya semua ini? Ayah, siapa ayahmu? Kau mengapa, Ayu kembali Joko Wandiro mi megang tangan adiknya, dan sekali lagi Ayu Chandra merenggut lepas tangannya Aku, telah menjadi anak Ramanda Dharma Broto, dan kau, apa katamu? Mengapa begitu? Eh, Ayu Chandra, bukannya aku melarang engkau menjadi anak angkat paman Dharma Broto Akan tetapi, mengapa kau tidak tanya dulu kepadaku? Aku pengganti ayah bundamu, aku walimu, aku kakak kandungmu Bukan tiba-tiba Ayu Chandra mengangkat mukanya yang kemerahan, membentak keras Bukan apa-apa kulabukan kakak kandung, sama sekali bukan Kakak diri pun bukan Di antara kita tidak ada hubungan darah apa? Ayu Chandra, apa artinya, semua ini? Kau bukan adikku Joko Wandiro mi mandang adiknya dengan matah, terbelalak dan kerling berkerut Gilakah gadis ini? Atau, jangan-jangan, terkena bujukan orang lain Apakah Ki Dharma Broto juga berhati Pak LSU dan sejahat Ki Jatoko? Gadis itu dengan muka masih kemerahan akan tetapi sinar matanya tajam dan nakal seperti biasa Agaknya sudah pulih ketegangan hatinya, menggileng kepala dan berkata Alaki, bukan adikmu, bukan apa-apa, karena itu jangan kau pegang-pegang tanganku Tidak pantas dilihat orang, tidak sopan saking kaget dan herannya Joko Wandiro teidakmi lihat betapa gadis itu menggigit bibir dengan sikap nakal menggoda Ayu, siapa bilang begitu? Dari mana kau tahu kini suara Joko Wandiro ge metar? Urusan ini bukan kecil artinya bagi dia, hampir sama dengan urusan mati atau hidup Ramanda Dharma Broto yang bilang Dia mengenal ayah semenjak muda, dan dia tahu bahwa ibuku bernama Rasmi, sudah meninggal dunia ketika aku masih kecil Jadi, ayah adalah seorang duda dan sudah mempunyai anak aku ketika bertemu dengan ibumu dan menikah dengannya Ibumu yang sudah meninggalkan anak, yaitu engkau Jadi, kita ini, bukan apa-apa, tidak seayah tidak seibu Jantung Joko Wandiro berdebar keras, kedua kakinya mengjigil Ia mengecek metu dengan tangan kanan, seakan-akan ia tidak percaya akan semua yang dihadapinya ini Khawatir kalau-kalau ini hanya terjadi dalam mimpi Melihat keadaan pemuda ini, Ayu Chandra melangkah maju setindak dan bertanya Kau, kau kenapa tanda tanya Joko Wandiro menangkap tangan gadis itu Mimpi mandang tajam, bertanya dengan suara lirih gemetar Jadi kau, kau bukan adikku? Tanda tanya Ayu Chandra mengjeleng kepala Bukan, bukan apa-apa siapa bilang bukan apa-apa Kau bukan adik Mimang dan terima kasih kepada Dewata bahwa kau bukan adikku Akan tetapi kau, kau, kekasihku sebelum Ayu Chandra sempat menjawab Joko Wandiro sudah menarik tangannya, mimilunya erat-erat Ah ah, kakang, akan tetapi Joko Wandiro sudah mimotong protes lemah ini Dengan menutup mulut yang mungil itu dengan bibirnya Naik sedu seden dari dalam rongga dada Ayu Chandra dan gadis itu merangkulkan kedua lengannya Memeluk ketat Demikian besar rasa bahagia hati mereka berdua Dan Ayu Chandra hanya meramkan kedua metu dengan ainsinyur metu Bercucuran ketika orang yang paling dikasihnya di dunia ini mimiluk dan menciumi seluruh mukanya Air metu itu bagaikan air lembun menyegarkan hati Joko Wandiro Dikecup dan dihisapnya, Ayu Ayu, tidak mimpikah kita Akhirnya setelah mampu menguasai hatinya Ia berbisik di dekat telinga Suara Ayu Chandra juga gemetar dan hanya dapat berbisik lemah Entahlah, kakang, entahlah, serasa, mimpi Memang kebahagiaan itu terlalu besar bagi Mirka Serasa tidak mungkin terjadi Rasa cinta kasih yang besar sejak dahulu mimenui perasaan hati mereka Akan tetap j, secara terpaksa harus mereka tindih dengan kesadaran akan kenyataan bahwa mereka itu saudara sekandung Tak mungkin dilanjutkan pertalian cinta kasih antara pria dan wanita itu Akan tetapi sekarang keadaan berubah sama sekali Mereka bukan saudara sekandung, bahkan saudara teri pun bukan Mereka orang-orang lain Kalau begitu, mari-mari kita buktikan, Ayu Kalau hanya mimpi, biar kita sadar sebelum Gatvci itu mengerti akan maksud kata-katanya Joko Wandiro sudah mimondong gadis itu dan langsung mimbawanya terjun ke dalam kola M. Ikan Biuur kola itu tidak terlalu dalam, hanya sebatas dada Akan tetapi karena Joko Wandiro yang mabuk kebahagiaan itu mimbawa Ayu Chandra terjun dengan kepala lebih dahulu Gelagapan juga dan basah kuyuk Mereka tertawa-tawa dan saling rangkul dalam keadaan basah kuyuk Berdiri di dalam kola M. Ikan Eh eh, awups, kau nakal, kakang Ayu Chandra gelagapan Akan tetapi mimbalas peluk cium pemudai itu dengan mesra dan penuh kasih Hahaha, kita tidak mimpi Tiba-tiba Ayu Chandra menjerit kegelian dan Joko Wandiro terbahak tertawa sambil menarik keluar seekor ikan emas kecil yang dengan nakalnya menyusup di balik kemen Ayu Chandra Kembali mereka tertawa-tawa sambil berpelukan, seperti dua orang anak-anak bermain dalam kola M. Iir Pada saat itu terdengar suara Kidar Mobroto yang tahu-tahu sudah berada di taman Eh eh, 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 anakku Ayu Chandra, engkau sedang apa itu? Dan, siapakah orang muda yang kurang, eh, kiranya anak Mas Adipati Wah-wah, bagaimana ini? Kola M. Ikan bukan tempat mandi, anak Mas Adipati Anakku Ayu Chandra, bagaimana kau ini? Tamu agung kita kau ajak mandi dalam kola M. Ikan? Atau kehanak Mas Adipati yang mimak samu mandi di situ sejenak muka kedua orang muda itu menjadi merah sekali Akan tetapi Joko Wandiro lalu menuntun Ayu Chandra, diajak keluar dari dala M. Kola M. Basah kuyup tubuh mereka Pakaian yang basah itu menempel ketat di tubuh Ayu Chandra, mencatat tubuh itu sehingga tampak jelas bentuk tubuh yang menggairahkan Gadis itu cepat-cepat duduk bersimpu di depan Kidar Mobroto Joko Wandiro juga cepat-cepat mim beri hormat kepada Kidar Mobroto Kini pandangannya terhadap Kidar Mobroto berubah sama sekali, bukan lagi sebagai sahabat, melainkan sebagai seorang tua Bukankah orang tua ini sekarang menjadi ayah Ayu Chandra? Mohon maaf sebanyaknya, Paman Baru saja saya mendengar dari Ayu Chandra bahwa, bahwa di antara kami, tidak ada ikatan keluarga Maka dari, itu, eh, saking girang, eh, bukan, karena merasa aneh dan ingin mendapat kepastian apakah kami mimpi Kami lalu, eh, mandi di kola M. Baru kali ini selama hidupnya Joko Wandiro tergagap-gagap Kidar Mobroto tertawa, suara ketawanya seorang tua yang maklum akan keadaan dan menganggapnya sebagai sebuah lelucon yang wajar Ia pun pernah muda dan tahu apa artinya sikapanehaneh orang muda yang mabuk AS Mara, saya tahu, anak mas Saya sudah mendengar dari Ayu tentang hubungan Andika berdua sebelum terjadi salah sangka antara kalian sebagai kakak beradik itu Saya pun sudah dapat menduganya ketika melihat sikap Andika berdua pada waktu mendengar tentang kematian puteraku Karena itulah maka saya mengangkat Ayu Chandra sebagai anak Dia seorang bocah loleh, dan sekarang akulah yang menjadi walinya Aku memang seperti saudara atau kakak sendiri dengan mendiang ayahnya Dengan ada walinya, maka derajatnya sebagai seorang gadis akan pulih kembali sebagai seorang gadis terhormat Anak mas Saya yakin anak mas maklum akan maksud hati saya, Joko Van Diro mengangguk-angguk Tentu saja ia maklum Setelah ternyata bahwa Ayu Chandra bukan adiknya, berarti ia akan dapat melanjutkan tali perjodohan yang terputus Melanjutkan tali AS Mara yang tadinya terpaksa diputuskan Dan alangkah buruknya dalam mata umum apabila ia mengambil Ayu sebagai istri begitu saja Seakan-akan seorang adipati mimungut seorang perawan terlantar di tepi jalan Kini Ayu mimpunyai ayah angkat, mimpunyai wali yang cukup terhormat Sehingga ia dapat mengajukan pinangan secara terhormat pula Dan dengan demikfab, Raja Tayu Chandra sebagai calon istrinya, sebagai calon istri adipati, akan terangkat naik di mata umum Tanpa ragu-ragu lagi Joko Van Diro lalu maju dan mengaturkan sembah dengan himat Cepat-cepat kidar Mobroto menjegahnya Harap anak mas jangan sungkan-sungkan Percayalah, apa yang saya lakukan ini sama sekali bukan untuk menana M. Budi Bukan pula menolong Andika, melainkan menjati sebuah kebahagiaan bagi saya orang tua Dengan mimpunyai seorang anak seperti Ayu Chandra dan kelak mimpunyai mantu seperti Andika Akan terobati luka di hati kehilangan Joko Seto Joko Van Diro terharu hatinya Orang tua Ini amat bijaksana, mulia budinya Terima kasih saya kepada Paman, hanya Dewata yang mengetahuinya Semua yang Paman nyatakan benar adanya Setelah kini Ayu Chandra di tangan yang tepat dan mempunyai wali yang terhormat Saya pun hendak menemui bibi saya sebagai pengganti orang tua saya Baik sejali, anak mas Memang sebaiknya demikian Anak mas berangkatlah ke selopenangkep dengan hati lapang dan setelah urusan di selopenangkep beres Anak mas boleh mimilih hari baik mengajukan pinangan resmi Joko Van Diro ingin sekali menari-nari saking girangnya Kalau nasib sedang mujur, bertumpuk-tumpuk dan berlimpah-limpah berkat menghujani dirinya Diangkat menjadi adipati selopenangkep disusul berita bahagia bahwa Ayu Chandra bukan adiknya sehingga tiada halangan untuk menjadi istrinya Ditambah lagi campur tangan kidar mobroto yang melancarkan segala urusan Terima kasih, Paman Kalau begitu, saya bermohon diri untuk memimpin pasukan ke selopenangkep Selamat jalan, anak mas Doa restu Paman saja mengiringi anak mas Terima kasih, Paman Ayu, kau di sini dulu Ayu, aku hendak membereskan urusan di selopenangkep Kakang, jangan terlalu lama tentu saja Tidak, ayu Aku sendiri mana senang bersunyi diri berjauhan dengan engkau Selamat tinggal, ayu Selamat jalan, kakang Setelah pandang mati mereka sejenak bertaut penuh kasih mesra Joko Wandiro lalu membalikan tubuh dan milangkah keluar dari Taman Sari Kakang Joko Wandiro menengok Kiranya kidar mobroto sudah tidak ada di situ dan tampak Ayu Chandra berlari-lari mengejarnya Ada apa, ayu Ayu Chandra memegang tangannya Pakaianmu itu, kakang Basah semua Masa engkau akan melakukan perjalanan dalam pakaian basah kuyuk begitu tidak apa Sayang, engkau masuk angin nanti, kakang Ah, tidak, ayu Pula, pasukanku telah lama menanti di alun-alun Aku harus berangkat sekarang, di wiku Selamat tinggal, Joko Wandiro membalikan tubuhnya Kakang mas, Joko Wandiro kembali membalikan tubuh Ada apakah, sayang Ayu Chandra terisak dan menubruknya Jangan lama-lama, kakang Aku tak tahan terlalu lama kau tinggalkan Joko Wandiro tersenyum, memeluk dan mengangkat muka yang jelita itu Lalu menciumnya mesra Tidak sayang Aku segera datang bersama Bibi Roro Luhito untuk miminangmu secara resmi Sejenak mereka berpelukan dan berciuman Kemudian Joko Wandiro melepaskan rangkulannya dan melangkah pergi dengan tindakan lebar Diikuti pandang Matu Ayu Chandra yang berlinang Ainsinyur Matu Bahagia Semenjak pusaka Mataram kembali ke tangan Seng Prabu di Panjalu Keadaan menjadi berubah Memang agaknya tidak percuma kepercayaan umum bahwa pusaka Mataram itu sedemikian ampuhnya Sehingga apabila berada di tempatnya, yaitu di kerajaan Maka seluruh kerajaan akan menjatiaman, tenteram dan damai Entah sampai di mana kebenaran ini, akan tetapi nyatanya Pengiriman pasukan besar untuk kedua kalinya telah dapat bekerja sama amat baiknya dengan pasukan jengdala Sehingga pemberontakan di Nusa Barung dapat dipadamkan dengan segera Adipati Jagal Manik di Nusa Barung dapat ditawan, pasukannya dihancurkan dan Nusa Barung ditaklukan Dengan kemenangan besar pasukan Panjalu kembali Demikian pula pasukan jengdala pulang sambil membawa tawanan yang segera dijatuhi hukuman mati oleh Seng Prabu di jengdala Bukan hanya kemenangan atas Nusa Barung saja yang mengarangkan hati rakyat Juga bantuan Panjalu itu merupakan jembatan pendamai antara kakak beradik, antara kerajaan Panjalu dan kerajaan jengdala Pertama-tama, untuk menyatakan terima kasihnya atas bantuan kakaknya, Seng Prabu di jengdala mengiring upeti dan mengirim sebagian harta rempasan Nusa Barung Berikut sejumlah wanita-wanita cantik hasil rempasan dari kerajaan Nusa Barung kepada Seng Prabu di Panjalu Kiriman ini diterima dengan hati gembira dan dibalas dengan kiriman berharga disertai doa restu seorang kakak terhadap adik hubungan dilanjutkan dan tak lama kemudian Seng Prabu di jengdala berkenan datang mengunjungi kakaknya di Panjalu Semenjaka itu, kedua keirajaan menjati akur kembali Peristiwa mengembirakan ini disambut rakyat kedua kerajaan dengan penuh kegembiraan Terhentinya perang berarti terhentinya segala malapetaka dan kesukaran bagi rakyat Hubungan baik itu bahkan kemudian diperat dengan pernikahan antara Pangeran Dharmokusumo, Pangeran Panjalu yang tampan, dengan Putri Maya Galuh, Putri Jenggala Rakyat berpesa poral tentu saja tidak semua orang di Panjalu dan Jenggala menyambut hubungan baik antara kedua kerajaan itu dengan hati gembira Banyak pula yang menaruh hati dengki, dan tidak kurang pula yang merasa terancam kedudukannya atau dirugikan Mereka adalah orang-orang yang mendapat keuntungan dengan adanya permusuhan Diam-diam mereka ini berprihatin dan mencari kesempatan untuk mengeruhkan suasana, mengacaukan keadaan Namun pengaruh mereka tidak besar dan usaha-usaha buruk mirka itu tidak ada artinya, tenggelam dalam lautan damai Seperti telah direncanakan semula, Roro Luhito dihubungi Joko Mandiro atau Adipat Vtejolaksono Ketika Joko Mandiro tiba di pulau sempu, ia hanya mendapatkan Kartiko Sari dan Roro Luhito Endang Pati Broto tidak berada di pulau itu lagi Dia telah pergi Tidak mau di sini bersamaku Dia merasa hancur hatinya Dia merasa tidak ada orang di dunia ini yang mengasihinya Dia ingin hak hidup sendiri, entah di mana Ahaha, aku tidak dapat membayangkan apa jadinya dengan Endang Pati Broto, kata Kartiko Sari dengan wajah Muraem Diam-diam Joko Mandiro menaruh kasihan kepada Kartiko Sari yang banyak mengalami penderitaan ini Salahku sendiri, wanita itu melanjutkan, aku tidak menyalahkan Endang Pati Broto, terlahir dalam keadaan tidak sewajarnya Dia pernah dilanda kebencian dalam hatiku, pernah kulemparkan di dalam badai Sekarang semua ini hanyalah buah yang harus kupetik dari pohon yang kutanam sendiri Dewa tak adil, dan aku akan menerima segala derita dan hukumannya Joko Mandiro dan Roro Luhito menghibur dan akhirnya Kartiko Sari yang sudah mengandung tua itu Menurut juga ketika diajak oleh Joko Mandiro dan Roro Luhito untuk tinggal di selo penangkep Bersama Joko Mandiro yang menganggap mereka berdua seperti orang-orang tua yang harus ia hormati dan junjung sebagai pengganti orang tuanya Mendiang Paman Pujo adalah ayah saya di dalam hati, Bibi, katanya antara lain Karena itu, Bibi sebagai istrinya juga sudah sepatutnya kalau kuanggap sebagai ibu sendiri bersama Bibi Roro Luhito Sudilah Bibi tinggal bersama saya di selo penangkep Pinangan terhadap payu chandra dilakukan dan semua berlangsung lancar sampai tiba saat pernikahan dirayakan Ramai dan meriah pesta pernikahan ini Bahkan Seng Prabu di Panjalu sendiri berkenan hadir dan memberi doa restu Seluruh rakyat selo penangkep bergembira ria Mereka semua menaruh harapan baik atas diri atipati muda di selo penangkep yang kabarnya amat adil, arif bijaksana, dan sakti mandraguna itu Menaruh harapan agar di bawah bimbingannya, rakyat daerah pantai selatan akan hidup paman makmur, tata tenteram, kertara harja Hanya dapat dibayangkan, sungguh sukar dituturkan, betapa bahagia rasa hati Joko Wandiro dan Ayu Chandra ketika mereka bertemu sebagai sepasang nimpelai Mereka tidak hanya saling mencinta dengan hati tulus ikhlas, juga, yang terpenting dan di sebuah ikatan pernikahan Mereka sudah saling mengenal watak masing-masing, sudah melihat dengan metu, terbuka segala segi sifat buruknya Karena hanya pengertian dan pemakluman akan semua sifat baik maupun buruk dari sisehannya inikah yang akan mengekalkan cinta kasih suami istri Akan memperbesar toleransi, saling mengasuh, saling mengalah, saling mengasih, saling mengolah Sehingga tercapailah keluarga bahagia yang mencati idamen semua pasangan di dunia ini Jauh di pantai laut selatan, di tempat yang sunyi sepi, di antara batu-batu karang yang berdiri kokoh kuat dan tegak bagaikan raksasa-raksasa Duduklah seorang wanita di atas batu karang menghadapi laut selatan yang menggelora pantai itu adalah pantai karang racuk di baron Dan wanita itu bukan lain adalah endang pati beroto Disinilah ia hidup sejak kecil Disinilah ia dahulu diasuh ibunya, digembleng dan dididik Batu-batu karang ini tetap tidak berubah Semua manusia berubah Ibu kandungnya sendiri pun kini mimbencinya Joko Wandiro mimbencinya Bibi Roro Luhito mimbencinya Apalagi Ayu Chandra Tak seorang pun di dunia ini suka kepadanya Hanya batu karang-batu karang di tepi pantai karang racuk tidak berubah Masih seperti dahulu ketika ia kecil Dan ombak-ombak yang tak kunjung henti itu pun tidak pernah berubah Masih berdendang menyanyikan lagu badai, menghiburnya Endang pati beroto sudah berhari-hari duduk di situ seperti arca Rambutnya kusut, masai dan terurai berkibar-kibar di tiup angin laut selatan Wajahnya pucat, pandang matanya sayu, hatinya perih dan duka Masih ternih yang ditelinganya suara ibunya di pulau sempu Engkau anak durhaka, engkau anak yang mengotori pesan kakang Mas Pujo Engkau pantas menjati anak Joko Wanengpati Karena itu engkau patut pula menjati musuhku hebat Kata-kata ini, menusuk jantungnya sampai tembus Ucapan itulah yang membuat ia segera pergi meninggalkan sempu Setelah ia siuman dalam pelukan ibunya Ibunya menangisinya, menahannya, namun ia tidak mau Ia tahu bahwa di lubuk hati ibunya sudah terdapat keraguan Mengira ia anak Joko Wanengpati yang harus dibencinya Endang pati beroto menutupi muka dengan kedua tangannya Pundanya terguncang tanda bahwa ia menangis Semenjak kemarin dulu ia selalu begini Termenung atau menangis Ia tidak tahu batafa udara menjadi gelap Tidak tahu bahwa mendung mulai berkumpul Tidak tahu betapa laut menjati tenang Terlalu tenang sebagai tanda akan datangnya badai yang mengamuk Biasanya kalau badai akan mengamuk Laut selatan menjati tenang Tenang sekali seakan-akan raksasa yang tidur Atau sama di mengumpulkan tenaganya sebelum mengamuk Dasyat Ia tidak tahu pula betapa angin seperti berhenti Apa dosaku pertanyaan ini berkali-kali Menghantar em hati dan pikirannya Apa salahku kalau aku benar keturunan Joko Wanengpati? Salahkah aku kalau aku menjati murid di bioma Mangkoro? Salahkah aku kalau aku membenci Joko Wan Diro dan Ayu Chandra Karena mereka saling mencinta dan karena pemuda itu Tidak memperdulikan diriku? Salahkah aku kalau aku mencinta Joko Wan Diro dengan sepenuh hatiku Kemudian berbalik benci karena dia tidak memperdulikanku? Salahkah aku kalau aku membunuh Joko Wanengpati? Salahkah aku kalau aku membunuh Nistiakumolo yang telah membunuh Pujo Ayahku? Pertanyaan-pertanyaan ini selalu mengiang di telinganya Dan tiada seorang pun menjawab Jawaban yang ia terima hanya dari laut selatan yang bergemuruh Seperti kakek-kakek menggumaem dan tiupan angin yang melengking Seperti tangis perawan cengeng Kini angin mulai bertiup kencang Air mulai mendidih Makin lama angin bertiup makin kencang Air laut mulai berguncang dan menggelora Badai mulai datang Cuaca makin gelap Akan tetapi Endang Pati Broto Seperti tidak merasakan itu semua Ia menangis terseduh-seduh Persis seperti Kartiko Sari dulu menangis Di atas batu karang itu pula Hanya bedanya Kalau Kartiko Sari menangis Karena teringat Pujo Endang Pati Broto kini menangis Bukan hanya teringat kepada Joko Wandiro Melainkan terutama Sekali teringat akan keadaan dirinya Tiba-tiba Endang Pati Broto Mimbekik seakan-akan ia bertanya kepada Badai Kenapa semua orang Mimbenciku sebagai jawaban Elwia Hombak yang besar menyambar dan menubruknya Kemudian pecah di sekitar tubuhnya Namun Endang Pati Broto masih duduk di situ Tak bergeming Hanya tubuhnya basah kuyuk Terasa asin di mulutnya dan tidak tahu lagi Air laut kah atau air matanya yang asin itu Ia ticetik peduli akan amukan Badai Laut Selatan Karena Badai di dalam hatinya mengamuk Kleti hebat Menggelor daripada Badai Laut Selatan Makan seringlah ombak mencambuknya Makin lama makin kuat Kalau saja Endang Pati Broto Seorang biasa Tentu tubuhnya sudah rusak-rusak Dibanting lidah ombaka yang amat kuat itu Kepada Batu Karang Akan tegapi Endang Pati Broto Merasa seperti dielulukan Seperti dibuai dan dicumbu Wajahnya berubah Makin bersinar mukanya Dan kini ia bangkit berdiri Tegak menanti datangnya lidah ombak Dengan penuh penyerahan Seperti menanti datangnya kekasih Yang hendak menjemputnya Tidakkah ada manusia yang cinta kepadaku Tapi Badai Laut Selatan mencintakan Mengapa tidak? Marilah, Badai Majulah Marilah kekasihku Jembutlah aku bagaikan seorang gila Endang Pati Broto Menyambut datangnya serbuan ombak Yang amat kuat Kalau tadi ia duduk Lidah ombak menelannya Dan kekuatan lidah ombak Yang mencambuk itu lewat di atas kepalanya Akan tetapi kini lidah ombak itu Langsung menghantam tubuhnya yang berdiri Ia kuat menahan Namun tubuhnya bergoyang-goyang Terdengar suara lengking tawanya Di antara gemuruh suara ombak Suara ketawa yang nyaring dan bebas Wajarnya Seperti anak-anak bermain Atau seperti seorlem gadis manja Digoda kekasihnya Endang Endang Pati Broto Suara panggilan ini sebetulnya sudah sejak tadi diteriakan orang Seorang laki-laki yang dengan susah payah menempuh angin badai Beberapa kali orang roboh terjengkang tertiup angin bergulingan Akan tetapi ia berhasil memegang batu karang dan merangkak maju lagi Kini ia sudah dekat dengan batu-batu karang besar yang berbans di tepi pantai Di mana lidah-lidah ombak mi mecah dasyat Ia maju terus tertatih-tatih Terhuyung-huyung Kadang-kadang merangkak Maju demi seduit terus berteriak Mi manggil dengan suara serak Enda-a-angguk lidah ombak melampaui batu karang Menyambar laki-laki itu Menyeret kakinya sehingga ia jatuh dan terbawa ke darat kembali Namun ia bangkit berdiri dan lari ke pinggir Tidak peduli badai yang mengamuk hebat Tak peduli bahwa keselamatan nyawanya sendiri terancak M kalau ia sempat diseret ombak ke tengah Dibanting ke atas batu karang sampai tubuhnya akan hancur berkeping-keping Ia terhuyung-huyung maju Memanggil-manggil nama Endang Pati Broto Sudah tampak olehnya tubuh gadis itu berdiri tegak di atas batu karang Menantang ombak dan badai Dengan kedua lengan direntangkan Seperti hendak mimilu kekasih yang datang dari depan Sudah terdengar olehnya suara ketawa Endang Pati Broto Dan semua itu mimbangkitkan tekadnya Memperkuat tenaganya yang sudah nulai lelah Endang! Eh Endang! Jangan, jangan pergi Endang kekasihku Tunggulah aku Tunggu sebuah ombaka yang besar datang menerjang Melenyapkan tubuh Endang Pati Broto Terus menelan batu karang dan menelah tubuh laki-laki itu Laki-laki itu meramkan mata Mulutnya menyebut nama Dewata dan ia tertelungkup Merangkul sebuah batu karang Ketika ombak itu menipis dan kembali ke laut Endang Pati Broto masih berdiri tegak Dan laki-laki itu setengah pingsan Namun ia masih mimaka es adiri mendaki Batu karang yang runcing tajam-tajam dan amat tinggi itu Akhirnya dengan susah payah Sampailah ia di puncak batu karang Lalu tanpa memperdulikan ancaman ombak badai Ia menubruk dan merangkul kaki Endang Pati Broto Sambil mimekik Endang Pati Broto Kekasihku, aku cinta kepadamu Endang laki-laki itu jatuh bergelimpangan Pingsan sambil mimeluk kedua kaki Endang Pati Broto Bagaikan sadar dari sebuah mimpi buruk Endang Pati Broto menundukan mukanya Terkejut melihat laki-laki itu Pangeran Panji Rawit pada saat Ifcu Kembali ombak besar datang menyerbu Endang Pati Broto yang sudah sadar Cepat meraih tubuh itu dan mengangkatnya naik Mengerahkan tenaganya dan sambil mimondong tubuh itu Melompat ke atas batu karang yang lebih tinggi Satu-satunya batu karang yang tak pernah dilanda ombaka dalam badai itu Hanya dihujani percikan ombak yang pecah menjadi atom Laki-laki itu sudah siuman Segera sadar dan ingat akan keadaannya yang sudah dirangkul Keduanya berangkulan Bertangisan Endang Endang Pati Broto Aku menyusulmu dan bertanya-tanya ke Selop nangkep Aku mendengar dari ibumu Beliaulah yang mengatakan bahwa mungkin kau kembali ke tempat ini Tempat kau dibesarkan Aku, aku khawatir sekali endang Aku mencintamu engkau dewi pujaan hatiku Tak tahukah engkau Aku cinta kepadamu Eh, betapa bahagia mi liatmu masih hidup S-s-s-t-t-t-t Diamlah, diamlah Biarkan aku menikmati kebahagiaan iri Tanpa suara Endang Pati Broto merangkul Mencium, menangis Kemudian ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Pangeran Panji Rawit Pangeran itu pun terseduh dan mengangkat bangun tubuh Endang Pati Broto Merangkulnya erat-erat tak hendak dilepaskannya Laki Endang, tak boleh kau meninggalkan aku lagi Bisiknya Tapi, Gusti, Husah, aku bukan Gustimu Aku kekasimu, calon suamimu Tapi, tapi seorang aku, yang Pangeran Panji Rawit menutup mulut itu dengan sebuah ciuman mesra Engkau seorang dewi, dewi ku Engkau akan menjadi istriku akan Tetapi aku tidak mau hidup di istana Tak mau terlibat dalam perang dan pertandingan Tak akan ada perang, tak akan ada pertandingan Dan aku sendiri pun sudah mendapat izin dari Ramanda Prabu untuk tinggal di luar istana Membentuk keluarga bersamamu Perang sudah berakhir, yang ada hanya damai dan tenteram Jangan khawatir, jiwaku Engkau tak akan bertanding lagi Engkau akan mengganti keris dengan pisau Pisau ya, pisau dapur Karena engkau harus pandai masak untukku, untuk kita, untuk anak-anak kita Pangeran itu tersenyum Endang, jiwaku, kekasihku Mari kita pulang, pulang ya Pulang ke rumah kita, sayang Mempersiapkan upacara pernikahan Kita undang mereka semua Ibumu pun sudah siap Kita undang mereka semua agar mereka dapat menyaksikan dan ikut bergembira Bukankah kau bahagia, endang aku, aku, ah Gadis itu menangis terseduh-seduh dalam pelukan pangeran Panjirawit yang membiarkannya menangis untuk menguras habis semua kepahitan dan kedukaan hati Kalau kepahitan sudah dikuras oleh tangis, maka tangis itu akan berubah menjadi tangis bahagia Sementara itu, ombaka badai laut selatan mulai meredah Tiada keadaan yang tak berubah di dunia ini Badai akan meredah, hujan akan berhenti, tangis pun akan berhenti dan mengalah, memberikan kesempatan kepada tawa Yang gelap terganti terang, mendung miri jadi cerah, tangis menjat itawa dan duka berganti suka Tiada yang langgeng di dalam kehidupan ini, semua akan berubah, berubah dan berubah lagi Berubahkah semua itu? Sesungguhnya lah, namun perubahan itu memang wajar, sudah semestinya, dan wajar inilah langgeng Sampai di sini, habislah sudah cerita badai laut selatan ini disertai salah M pengarang untuk para pembaca dan harapan Semoga cerita ini mengandung manfaat bagi pembacanya dan memenuhi tugasnya sebagai bacaan hiburan yang sehat Sampai jumpa di lain cerita Tamat Solo, Medio November 1969 Nomor, Medio November 1969 Nomor, Medio November 29 Nomor, Medio November 29